Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah kabar sahabat Ando dimanapun berada? Kau harapkan semuanya baik-baik ya Ngomong-ngomong Ando kemana ya? Di tadi kakak sendirian aja nih Hai kakak, kakak Wah itu suaranya Ando Kakak aku disini dong kakak Wah Ando keren ya Pakai topi adalah fatawin lagi La ilaha illallah muhammadur rasulullah Iya dong kakak Aku ganteng kan? Wah betul Kayak keadek Bener kan ya keadek? Iya dong Kakak Ado lebih ganteng daripada Ando Iya kan sahabat Ando dimanapun berada? Eh tapi ngomong-ngomong Ando Ando tau gak bagaimana cara Menulis huruf hija Atau menulis lafad la ilaha illallah Menurut huruf alam lah begitu Kiranya Oh iya kak Aku belum tahu kakak Aku kemarin belajar tentang huruf hija Iya Oh dari huruf apa Ando? Ya dari huruf alam Sama huruf iya Oh Huruf alam sampai huruf iya Ando sudah tahu Udah kakak Hanya Ando belum bisa Bagaimana cara menulisnya Mungkin sahabat Ando juga sama kakak Wah Kalau begitu Sahabat Ando yang belum tahu Cara menulis huruf hija yang baik dan benar Yuk kita simak video penjelasan dari kakak Oh gitu ya kakak? Iya Ando Sama-sama ya Semuanya Lihat dan perhatikan Cara menulis huruf hija yang baik dan benar Selamat menyaksikan Siap deh kakak Baiklah Sahabat Ando dimanapun berada Dalam menulis huruf hija Banyak sekali metode-metode yang bisa kita gunakan Untuk mempermudah menulisnya Dalam hal ini Kakak ingin Mengajak adik-adik sahabat Ando dimanapun berada Untuk menulis huruf hija Sesuai dengan bentuk karakter Dari huruf tersebut Atau huruf hija Maka kakak akan bagi tiga kategori Yang pertama adalah huruf hija Yang diawali dengan garis lurus Yang kedua Huruf hija yang bentuknya sama Hanya beda titik Dan yang ketiga Huruf hija Bentuknya beda Dan tidak ada yang sama Mari kita Perhatikan bersama Baik sebelum kita mulai Yang harus kita persiapkan adalah Pertama buku tulis Yang kedua Bulk poin Atau bisa juga Kita memakai pensil Kalau misalkan Tidak ada pensil Kita juga bisa menggunakan Drawing pen Atau kalau ketiganya Tidak bisa pun Kita bisa menggunakan Spidol Setelah lengkap semuanya Boleh kita Pilih salah satu Dari keempat Alat tulis tersebut Nah disini Kakak Akan menggunakan Balvoin Selanjutnya Yang harus kita perhatikan pula adalah Nulis huruf arab itu Dari kanan Ke kiri Kemudian Dalam buku tulis Ada garis-garis ini Untuk merapihkan tulisan kita Misalnya Untuk bahasa arab Kita loncati Satu baris Sehingga akan terlihat rapi Baiklah kita akan Memulai dengan Menulis huruf hijaiya Yang diawe dengan garis Padahal hurufnya Ada tiga Yaitu huruf alif Lam Dan kaf Kita mulai dengan huruf alif Seperti huruf garis Atau angka satu Dari atas ke bawah Kemudian huruf lam Sama juga Kita tulis huruf alif dulu Kemudian kita lengkungkan Dikit dari kanan ke kiri Kita tulis lagi huruf lam Selanjutnya huruf kaf Huruf kaf Kita mulai dengan huruf alif Atau garis satu Dari atas ke bawah Kemudian kita terkaret garis Dari kanan ke kiri Selanjutnya kita kasih huruf S Kita coba lagi Sangat mudah bukan? Setelah kita mengetahui Cara menulis huruf alif Lam dan kaf Teruskan Kita latihan lagi Latihan lagi Dengan cara menulis ulang Huruf-huruf tersebut Bagaimana? Sangat mudah bukan adik-adik? Mudah-mudahan Bisa membantu Kalian menulis huruf alif Lam dan kaf Setelah selesai Kita latihan menulis huruf alif Lam dan kaf Selanjutnya Kita akan menulis huruf-huruf hijaiyah Yang bentuknya sama Tapi hanya beda titik Di sini ada huruf ba Kita coba tulis huruf ba dulu Dengan titik satu Kemudian huruf ta Bentuknya sama Caranya pun sama Hanya beda titik Titiknya dua di atas Pun begitu dengan huruf sa Huruf sa Sama bentuknya Hanya titiknya yang berbeda Ada tiga titik Perhatikan tiga huruf tersebut Selanjutnya Setelah tiga huruf yang beda titik Bentuk yang sama Ada juga huruf Jim H dan kho Perhatikan cara membuatnya Huruf jim dan ha Sama bentuknya Hanya yang membedakan adalah Titiknya Kalau huruf jim ada titik satu Di tengah Huruf ha Tidak ada titik Dan huruf kho Ada titik Di atas Selain huruf-huruf tersebut Ada juga huruf yang sama Tapi berbeda titik Yaitu huruf Dal dan ZA Perhatikan cara membuatnya Mudah bukan? Selanjutnya Ada huruf Ro dan ZA Kalau tadi huruf Da ZA Semua di atas Garis Ada pun huruf Ro dan ZA Kepalanya yang di atas Garis Dan ekornya Di bawah Garis Sekali lagi Cukup mudah Bukan? Selanjutnya Setelah Ro dan ZA Kita juga akan Menulis huruf yang sama Tapi Beda titiknya Itu huruf Sin dan Shin Dan cara membuat huruf tersebut Antara huruf Sin dan Shin Sama bentuknya Sekali lagi Yang membedakan adalah Kalau huruf Machine Ada titik 3 Di atas Hurufnya Oke Mudah-mudahan Bisa mempermudah Adik-adik ya Di rumah Untuk membuat Huruf-huruf Jaya ini Selanjutnya Setelah huruf yang tadi Ada juga huruf Sol Contoh Nantikan Cara membuatnya Seperti biasa tadi Kita lewati Satu garis Nantikan Sekali lagi Cara membuat Huruf Sol Tentun Hampir sama Yang membedakan Sekali lagi Hanyalah Titiknya saja Cukup mudah Cukup mudah bukan Selanjutnya Adalah Ada huruf To dan Do Huruf To dan Do Juga sama Kita ambil kepala Dalam huruf Sol Kita buat Seperti huruf Sol Kepalanya saja Setelah itu Kita tulis Tambahkan Huruf Alif Di atasnya Bagaimana Dikadik Mudah Bukan Sama seperti Huruf To Yang membedakan Adalah Ada titiknya Selanjutnya Kita Buat Huruf Ain Dan Lain Huruf Ain Ya Lumayan rumit Tapi Lain lagi Untuk Kepalanya Di atas Garis Dan Untuk Ekonnya Di bawah Garis Seperti huruf Empat Yang terbalik Ya Adik-adik Nah Inilah Huruf Hijaya Yang Bentuknya Sama Hanya Beda Titik Cukup Banyak Ya Huruf-hurufnya Adik-adik Selanjutnya Kita Menulis Huruf Hijaya Beda Bentuknya Ada pun Huruf-hurufnya Adalah Ada Fa Kof Mim Nun Waw Ha Lam Alif Hamjah Dan Ya Silahkan Disimak Cara Pembuatan Huruf-huruf Tersebut Tersebut Perbedaan Cara Menulis huruf Fa Dan Kof Kalau Huruf Fa Ikornya Agak Panjang Tapi Huruf Kof Ikornya Agak Cengkung Hari Questions u En D selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati